Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di channel tutip mario gimana kabarnya kalian semoga Allah subhanahu wa ta'ala kalian diberi rezeki barokah dan halal dimudahkan urusannya dan dikabulkan selalu doanya amin ya robbala alamin di video kali ini saya mau bikin pentol air ayam bakso jadi kalau sebentar lagi mau menjelang puasa ramadhan jadi alangkah baiknya saya bikin pentol bakso ditaruh di freezer bila mana males masak tinggal bikin indomie buat sahur jadi yang instan aja apa bahannya dan gimana cara bikinnya ikuti video ini like subscribe jangan lupa yang pertama saya masukkan potongan ayam 300 gram lalu saya coper dulu biar lembut lalu saya masukkan es batu dulu karena ini sudah lembut karena ini sudah lembut seperti ini lalu saya masukkan tepung kanji 50 gram tepung kanji 50 gram lalu tepung terigunya 1 sendok kenapa tak kasih tepung terigunya 1 sendok biar tidak keras banget lalu saya coper lagi karena sudah lembut karena sudah lembut merata dengan tepung kanji tepung terigunya lanjut masuk bumbunya bawang goreng ini 1 sendok bawang goreng 1 sendok bawang putih goreng lalu 2 siung bawang putih 1 sendok buang putih goreng lalu 1 sendok 1 sendok makan 1 sendok kecil 1 sendok teh lalu garam secukupnya penyidap rasa secukupnya dan es batu saya tambahkan lagi es batunya setara 100 gram es batu yang sudah dihancurkan ini sudah halus sudah terkampur semua adonannya lalu saya matikan siap dikertam ini teksturnya lembut tercampur dengan rata saya siapin air yang sudah mendidih jadi ini sudah hangat-hangat kuku siap untuk buat nyetak lanjut ke pencetakan pastikan tangan bersih atau pakai sarung tangan seperti begini ini sudah mulai mengambang jadi tandanya sudah matang seperti ini hasil pentol ayamnya ini kenyal apalagi kalau makannya apalagi kalau makan sama indomie atau mie sedap cocok sekali buat yang mau mencoba resepnya silahkan ya jangan lupa like subscribe mantap sekali dimakan sama mie kuah akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati